Sementara itu, usaha Gubernur Bali Wayan Koster melobi pemerintah pusat agar memprioritaskan ketersediaan vaksin di Bali mulai membuahkan hasil. Hal tersebut terbukti dengan diamankannya sebanyak 700 ribu lebih dosis per Rabu 24 Maret 2021. Gubernur Koster menyampaikan melihat jumlah dosis kemarin dengan hitungan 2 kali vaksin maka rata-rata sudah sekitar 350 ribu penduduk yang sudah akan dipaksin dalam waktu dekat ini. Menurutnya untuk mencapai kekebalan kelompok herd immunity setidaknya 70% atau sekitar 3 juta penduduk Bali harus dipaksinasi. Untuk mencapai 70% itu Bali harus mengebut vaksinasi masal dan ini berarti membutuhkan sekitar 6 juta dosis vaksin. Lebih lanjut, Gubernur Koster menjelaskan untuk mendapatkan dosis vaksin sebanyak itu tidaklah mudah. Jumlah vaksin yang masih terbatas serta menjadi rebutan 216 negara yang terpafar COVID-19 membuat semua negara harus berusaha keras melobbi WHO agar mendapatkan vaksin. Saat ini hanya 40 negara yang baru mendapatkan vaksin. Berkat kerja keras Presiden Joko Widodo beserta jajarannya Indonesia termasuk ke 40 negara tersebut. Gubernur Koster pun berharap masyarakat Bali akan bisa segera dipaksin. Hal ini sesuai dengan petunjuk Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya tanggal 16 Maret yang lalu. Presiden Joko Widodo menyadari sektor perwisata sangat terdampak oleh pandemi ini. Sehingga untuk membuka perwisata untuk usatawan mancanegara maka vaksinasi harus dikebut. Gubernur Koster menyebut bahwa dirinya selama ini terus melobi ke pusat untuk membuka penerbangan internasional. Pihaknya sudah terus berkombinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perwisata, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk pembukaan penerbangan internasional. Namun jumlah kasus harian yang masih cukup banyak di Bali masih menjadi kendala. Ia menyebut JKP Memprov Bali tidak pernah menutup penerbangan internasional. Namun hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa hal surpa juga diterapkan oleh ke-216 negara yang terpapar COVID-19. Bahkan sejumlah negara Eropa juga melakukan pengentatan peraturan perjalanan bagi warganya. Kementerian Koster berharap melalui kegiatan vaksinasi masalah oleh pemangku kepentingan juga mempercepat pemulihan perekonomian di Bali. Winatel Balipos melaporkan.